Bu MW, ada istrinya Pak Wo, datang kesini. Bukan, istrinya Pak Wo, Pak Waris. Datang kesini itu kok istri saya itu sambil tidur-tiduran itu ngomong, besok hari Jumat lagi besar saya ya ikut, saya cuma diam aja. Karena saya nggak mengajak, habis itu saya alhamdulillah, saya cuma tidur aja. Terus saya tunggu sampai Jumat lagi kok, tiap orang dibilang, saya hari Jumat lagi mau ngalak sama Bapak. Kata si anak ya? Kata istrinya. Istrinya. Karena pesan adik saya itu nggak boleh hajak-hajak. Terus saya ya gitu, masuk Islam ini nggak ada yang mengajak, nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang mengimini-imini apa-apa, nggak ada pangre. Yakin dalam hati saya. Karena saya dulu pernah mengajak. Beritanya ya, belum disahkan sama ulama, sama biayi. Saya terserah kepada Allah. Ya Allah, saya bersahadat sampai membaca Al-Pateka, sampai surat. Terus itu karena saya lalu berlangsur sehat. Habis kuliah, habis dari Banyuwangi, dia mau ngomong Pak, saya mau masuk ke surat. Saya juga nggak terkejut, karena saya sudah beratah dengan cara itu. Habis itu, lama-lama pesan saya tadi. Terus diantar sama ibunya ada rumah yang gak yain. Baga islamkan. Setelah itu, dia ngomong mau berkuasa. Saya ya khawatir, Pak. Karena mulai kecil nggak pernah berkuasa. Satu bulan perlu saya nggak tidur, Pak. Jagainya? Jagainya supaya nanti waktu sahur, waktu sholat subuh, saya nganguni. Sampai saya nggak tidur. Habis itu, dia berangkat sholat subuh. Saya bermimpi lagi dalam duduk di posisi. Saya ketemu Al-Mahri Bapak saya itu diantar-mudur di belakang masjid Al-Fatah. Setelah itu, habis malam Jumat itu yang cepat, Pak. Datang lagi Al-Mahri Bapak saya dalam bibit. Membawah pikar itu dikasihkan kepada saya untuk alas sholat. Saya menangis. Setiap hari. Ya Allah, mau diantarkan bibit saya. Mau di bawah kemana ibu saya itu. Saya itu ngomong sama istri saya, sama anak saya, yang anak saya yang pertama. Saya mau penggali ke Islam. Oh terserah, Pak. Yang penting sampai yang mantap. Kalau mau Islam, saya belikan songkok adanya anak saya. Istri sudah Islam juga, Pak? Terima kasih telah menonton. Simah acara. Simah pulau ini itu ngapai melarui nikah Islam. Jadi, menawilnya berkelanjut tahun 1986. Lalu, ceritanya pun pulau ini itu yang awam. Jadi, diantara ini. Terus, Kusbudi itu yang buatan pendidikan. Jadi, pulau ini ini ngapain-ngapain. mawam ngantos seperti ini ngantos 2020 ini saya merasa kurang nyaman lalu tiap terus menerus sampai saya bertanya dengan hati saya mau apa hidup ini tiap malam saya tidak bisa tidur saya remunyi ketemu gak Pak Yaih Sam Sutin dalam mimpi semuanya ini Pak Yaih Sam Sutin namanya Pak namanya sama Pak Aga sekuh berikir sekuh berikir Yaih Sam Sutin sering ketemu terus terubah dalam mimpi habis itu habis itu terus saya mau kuasa itu anak saya dapat kejian sakit habis sakit saya sendiri kalau ini itu sampai terhadu menungkapkan rasa seneng pulau saya saya sesepuh pulau Yaih Sam Sutin ya Yaih Sam Sutin kalian ya yang yakin kalian Pak Mir Mahjid Pak Haji Lawan dari Bapak Moplas Bapak Serges kalian Bapak Arges kalau kita bisa sampai 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 hari ini saya tidak saya tidak mengira bahwa hari ini saya dihukum para Bapak-Bapak kami tokoh kami pemuka agama kami kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar besarnya sampai 30 tahun saya tidak mengenal beliau beliau ini 30 tahun Pak saya saya hidup sendirian disini maka hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Bapak Haji Bapak Lama yang mau membiting saya mau datang kesini untuk memberi kebenaran untuk motivasi dan Alhamdulillah Insya Allah panjangan dengan rawan ini tetap kenangan pun selanjutnya sanggung ini menurut itu untuk Anies goyok berbakat timan berusaha dan saya ingin Alhamdulillah menurut aturan tempat tempat tetap tempat 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 terima kasih terima kasih